Mereka terperangkap Karena perbuatan yang mereka buat sebelumnya Hey, welcome to Hex Six Room Selama ini gue mainin permainan-permainan horror Terus main-main ke tempat-tempat yang horror Ke gedung-gedung yang udah gak dipake Dan sebagainya Tapi mungkin banyak dari kalian yang masih gak tau Kalau sebenernya gue ini adalah orang biasa Dalam arti, gue ini gak bisa liat hal-hal yang sifatnya abstrak Atau bisa dibilang makhluk halus Dan juga gue ini gak sensitif yang bisa merasakan keberadaan mereka Tapi ya, sebagaimana normalnya Kalau misalnya kita di tempat yang udah lama gak kepake Atau emang terkenal horror Kita bakal ngerasa hawa yang agak sedikit aneh Dan itu normal Dan itu yang biasanya gue rasain Tapi yang pasti gue gak bisa liat hantu atau apapun itu Dan karena sebab itu, gue ini agak sedikit penasaran sama hal-hal yang bersifat mistis Kayak misalnya, gimana sih sebenernya bentuk hantu itu sendiri? Terus, apakah di dunia ini cuma ada sekedar hantu? Atau sebenernya mereka juga punya jenis-jenis Seperti manusia Gue kemarin dapet kesempatan buat ketemu sama Vilo Dan temannya Yang gue gak bisa sebutin namanya Dan kita ngobrol-ngobrol banyak Ya, kalian tau sendiri kalau Vilo itu adalah indigo Dan temannya ini juga sama Sampai akhirnya gue mendapatkan sebuah info yang menarik Bahwa hantu itu memiliki levelnya sendiri-sendiri Seperti sebenernya mereka ini memiliki kemampuan masing-masing Sesuai dengan levelnya dan jenisnya Dan itu ternyata ada banyak Gue dikasih tau bahwa sebenernya hantu itu memiliki jenisnya masing-masing Dan mereka ini memiliki level masing-masing Wow, kayak gimana tuh? Dan apa aja? Dan ada berapa level sebenernya mereka? Nah, tapi sebelumnya gue mau menghimbau bahwa Ini hanya sekedar pembahasan yang menurut gue menarik buat gue share ke kalian Dan tidak harus untuk dipercaya Karena gue yakin kalian pasti memiliki kepercayaan kalian masing-masing Dimana kepercayaan itu sudah menjelaskan tentang hal ini Ya, ini ada sebuah informasi aja yang menurut gue seru aja buat dibahas Sebelum masuk ke pembahasan, kalian juga jangan lupa buat subscribe channel ini Subscribe dulu Agar channel ini bisa terus berkembang So, apa aja sih 6 level dari hantu yang gue sebutin tadi? Langsung aja Yang pertama, ya ini adalah level paling rendah dari hantu Bisa dibilang bahwa menurut mereka yang bisa melihat atau mempelajari hal ini Hantu itu adalah sebuah energi Ya, mereka adalah sekumpulan energi Seperti manusia, manusia juga memiliki energinya sendiri Dan yang level pertama ini adalah energi paling lemah Ya, bahkan mereka tidak memiliki bentuk yang normal Seperti, ya gue gak bisa bayanginnya kayak gimana Tapi katanya itu kayak energi aja gitu Yang dia itu terbang dan ukurannya bisa macam-macam Bisa kecil, sedeng, besar Tapi mereka ini yang pasti tidak dapat mengganggu apapun Karena mereka tidak memiliki cukup energi untuk bisa mengganggu manusia Bahkan memperlihatkan diri ke manusia Yang kedua Banyak orang yang berpikir bahwa hantu ya cuma satu hantu Banyak orang yang berpikir bahwa level 2 ini gak ada Yang ada hanyalah jin yang menyerupai arwah orang yang sudah meninggal Padahal mereka ada Ada banyak hal yang membuat mereka bisa tetap stay disini Entah karena meninggal dengan cara yang gak pantas Terikat pada sebuah tempat Hal tragis Atau mungkin terikat akan hubungan Level 2 ini biasanya ya Yang mereka adalah arwah yang tadinya hidup sebagai manusia Dan akhirnya menetap disini karena sebuah alasan Alasan yang akhirnya membuat mereka gak bisa nyebrang Atau lanjut ke kehidupan berikutnya Ada yang memilih untuk menetap Tapi ada juga yang malah terperangkap Dan gak bisa pergi dari sini Biasanya Yang positif ini menetap Karena ada rasa sayang atau cinta Dengan orang yang mereka kenal Mereka memutuskan untuk tinggal hanya untuk menjaga orang yang mereka kasihi Orang yang mereka sayangi Orang yang mereka cintai Because the love is blind Akhirnya mereka rela untuk meninggalkan kedamaian Untuk tetap stay disini sementara Gak permanen Sementara Sampai akhirnya mereka bisa lanjut bersama mungkin Karena sejauh ini yang gue liat ya Itu Positif ini gak mengganggu Gak menciptakan aroma yang gak sedap juga sih Mereka bener-bener Biasanya memberi saran positif Yang terkadang gak kita sadarin Mungkin kalian pernah kayak yang Mau hampir kecelakaan tiba-tiba gak jadi Pernah dalam situasi yang sangat rumit Dan akhirnya bingung memilih yang mana Tiba-tiba ada pilihan yang jelas Terkadang peran mereka ada disitu Cuma kita gak sadar Itu yang positif dari level 2 Tapi kalau yang negatif dari yang level 2 Itu ya biasanya yang kita gak kenal sama sekali Mereka terperangkap Karena perbuatan yang mereka buat sebelumnya Entah itu meninggal Karena bunuh diri Atau Kecelakaan karena kekonyolan yang mereka buat Atau hal lainnya yang gak pantas Yang akhirnya membuat mereka terperangkap disini Merasakan sakit itu Dan tetap disini Dan biasanya mereka emang ganggu Gak mengganggu semua orang sih Mereka akan memilih orang yang paling berpotensi untuk diganggu Itu yang gue tau Yang gue tau yang ketiga ini Biasanya disebut jin Wujudnya lebih menyeramkan Dan nampaknya energiya terasa lebih kuat Wujud mereka bener-bener kayak Apa ya Gak bisa disebut seperti manusia sih Mungkin kalian tau dolby Atau ogre Kayak gitu-gitu yang terlalu aneh wujudnya Ada yang besar banget Ada yang kecil banget Ada yang terlalu abstrak wujudnya Dan biasanya yang level 3 ini yang negatif Tapi ada juga yang positif Cuma lebih sering terasa yang negatif Bisa aja bekerja sama-sama manusia Untuk ngelakuin hal-hal yang gak bener Sama orang-orang yang gak bener tentunya Itu yang gue tau Biasanya yang ketiga ini Kalo yang positif terkadang dia ngebantuin sih Gue susah sih jelasinnya Tapi terkadang yang positif ini bisa ibadah juga Gak suka sama yang negatif juga Dan kan yang negatif Menyesatkan Dan yang keempat Gue gak tau pasti apa ini Tapi yang gue tau Ini level berikut setelah Jin Lebih kuat lagi Dan di antara 2, 3, 4 ini Mereka punya kesamaan Kesamanya adalah mereka ada yang positif Dan ada yang negatif Perbedaan mendasar Dari kekuatan energinya Soal tujuannya gue juga gak tau Tapi yang jelas cukup Membuat gue takut ketika gue bertemu dengan yang negatif Yup Ini adalah level yang kelima Dan menurut sumber gue Level 5 Dan keatasnya lagi Itu sudah mulai Sulit untuk dideskripsikan Karena Tidak banyak orang yang bisa melihat mereka Dan tidak banyak orang yang pernah bertemu sama mereka Jadi Untuk namanya pun Gue gak berani buat sebut Jadi disini akan gue jelasin sebagai Unknown Yang level 5 ini Itu juga dibagi menjadi dua Yaitu Energi positif dan energi negatif Yang dimana energi positif ini Cenderung memiliki Kebiasaan untuk Menolong orang Menolong manusia Yang dimana Dia dapat menolong lebih dari satu orang Atau satu manusia Yang level 2 itu Dia biasanya Lebih menolong satu orang Dan menjaga satu orang tersebut Tapi yang level 5 ini Dia dapat menolong Banyak orang Dan yang energi negatif itu Ya seperti yang kita tau Dia memiliki kecenderungan untuk Mengganggu manusia Atau Mungkin bahkan mencelakakan manusia Yang dimana dia juga memiliki Kekuatan yang cukup besar Untuk melakukan itu Dan Ini menurut gue pribadi Menurut gue pribadi Yang Gue juga Gak pernah mempelajari hal itu Mungkin mereka ini adalah Hantu-hantu Atau setan Yang Suka menyesatkan manusia Yang menghasut manusia Dan sebagainya Gue juga gak tau Tapi yang pasti mereka ini Memiliki sifat jahat Yang ingin Mencelakakan manusia Room number 6 Dan ini adalah yang Level 6 Ya gue gak tau setelah level 6 ini Sebelumnya masih ada lagi apa enggak Karena setiap anak indigo pun Setiap orang yang bisa melihat itu pun Memiliki kemampuannya masing-masing Yang dia ini juga memiliki keterbatasan Dia mungkin gak bisa lihat level atasnya Atau mungkin Dia tidak bisa melihat level bawahnya lagi Gue juga kurang paham Tapi yang pasti yang level yang ke-6 ini Dia memiliki power yang cukup besar Memiliki kekuatan energi yang cukup besar Dan Mereka menyebutnya Apa ya Gue juga gak berani buat mengklasifikasikan Tapi mungkin bisa disebut dengan Iblis So Dengan nama itu Tanpa penjelasan apapun Juga kita bisa dapat menyimpulkan bahwa Level 6 ke atas itu Sudah sangat membahayakan Dan tidak banyak orang yang pernah melihat Tidak banyak orang yang pernah berkomunikasi Ya sesuai dengan namanya Iblis Mungkin kalian bisa menyimpulkan sendiri Apa dampak mereka Bagi manusia Nah itu dia pembahasan kali ini Ya gue ngerti mungkin Kalian setelah menonton video ini Ada beberapa yang menolak Dengan penjelasan-penjelasan tadi Dan sebagainya Gue memahami itu Tapi disini Balik lagi gue bakal ngomong sekali lagi Kalau ini hanya sekedar informasi atau pembahasan Yang cukup menarik buat gue bahas Di video kali ini Dan sebelumnya gue ucapin terima kasih Buat Vilo Sebastian Yang dia udah sempetin Waktunya buat bikin video yang singkat ini Ya gue waktu itu ketemu sama Vilo Cuman sebentar Jadi kita baru sempet bikin video ini Dan mungkin di kesempatan selanjutnya Kita bisa bikin video yang lebih seru lagi Dan dari semua level yang disebutin tadi Gue cuman bisa ngambil satu kesimpulan Bahwa manusia itu memang benar-benar tidak hidup sendirian Walaupun Dia mungkin sedang ada di rumah sendirian Tidak ada teman Atau dia sedang di ruangan sendirian Tidak ada orang sama sekali Karena di alam manusia dan alam mereka itu berbeda Tapi bukan berarti di tempat yang berbeda juga Mungkin kita sedang satu tempat dengan mereka Mungkin mereka juga sedang melihat kita Mungkin Mereka juga sedang menemani kalian nonton video ini So Itu aja video kali ini Jangan lupa buat kalian Like, comment, dan subscribe And Bye Ah It's behind you Now It's behind you It's behind you It's behind you It's behind you It's behind you